Difonis babi tabung, lalu promil ke dokter Suryo. Simak sampai selesai kisahnya. Terus udah berobat ke daerah kami, ada dokter yang bilang, terakhir yang kayaknya angkat tangan. Dia bilang, ibu gak bisa, gue baby tabung. Itu baby tabung pun belum tentu berhasil ya bu, katanya gitu. Stres ibu jadi? Stres lah, di waktu itu tempat itu hampir netes air mata. Terus bertemu dengan teman bapaknya, yang sarankan kepoten baru saja. Di sana ada dokter, dokter Suryo, di sana. Istrinya kemarin pernah keguguran pada kali ini. Terus dari pak dokter, katanya berhasil. Terus kami kayaknya tertarik dengan cerita teman bapaknya. Terus makanya kan di ke sini. Terus dari sini tahun 2016 akhir. Terus dari 2017 gini? 2017 isi. Tiga kali atau empat kali datang ke sini. Terus dari 2017 lahir ini. Udah besar gini? Iya. Udah mau 6 tahun, November besok 6 tahun. Iya, iya, iya. Gak terasa udah besar gini bu? Iya, gak terasa. Dia pun udah bosan juga katanya. Minta adik? Gak ada temannya katanya. Gak ada temannya. Gak ada adiknya. Gak ada temannya udah punya adik. Kenapa aku gak belum punya adik katanya? Belum, lagi dibikin ini. Kenapa bapak ada bosan kawin? Jadi syukurlah. Buat yang masih belum berhasil, yang diponis gitu, harus semangat kan bu? Iya, harus semangat. Dengar memang sih pas telefonnya tuh pasti sedih kali. Rasanya gak ada gak ada semangat kita lagi pak dibuat kayak gitu. Tapi untunglah ketemu bapak. Terus langsung isi dia. Kawan yang ngasih tau, ikut senang lah ya pak ya? Satu kerja juga sama temen bapaknya. Dia ngasih tau itu satu kerja? Iya, ngasih tau ya. Sub indo by broth3rmax